Halo everybody, welcome to Basit Corner Ngeblank gitu, kebiasaan kan Kalo mau syuting goblok emang Halo everybody, welcome to Basit Corner Apa kabar semuanya Para subscriber Walaupun masih 300 Berapa ya 370-an Apa 350 gitu ya, gue lupa ya Gue udah lama Cukup lama, udah 3 mingguan gue gak upload Video di Youtube gitu ya Sebenernya alasannya cukup sederhana Sibuk Sibuk di Di kantor Di tempat gue kerja Sama ada beberapa juga Project di luar juga gitu Makanya Gue pribadi Gak sempet buat mikirin script Nggak, levelnya bukan di script dulu deh Nggak sempet buat mikirin tema Karena Karena gue pribadi juga masih bingung ya Karena kan gue Kalo setiap gue mau Bawain suatu tema Atau gue nge-create konsep Kan gue temenya sosial ya Sebenernya ya Jadi Kadang tuh ada horror Karena gue cuman Mau buat segmen Acara aja gitu Kayak Spooky Gate Ya itu cuman Apa namanya Segmen acara sih Basit Corner aja gitu Tapi Makanya gue juga Apa ya Gue juga Agak-agak bingung gitu Buat Ngebahas tema Apa lagi gitu Karena Gak sempet banget Gue waktu gue gak dapet Makanya Ntar dulu deh Nah ini nih Sekarang nih gue Sebenernya dadakan banget Gue mau Mau Shooting Gak ada di jadwal gue Sebenernya sekarang buat shooting Sebenernya jadwal itu sekarang buat bikin script dulu Nyari tema Sebenernya Tema yang tadinya gue incer itu adalah Gue mau bawain Soal satu keluarga Di Kalidres yang meninggal Tadinya gitu Cuman Gue cari Gue cari Gue cari Belakangan Masih simpang siur gitu Jadi Guenya juga Kayaknya gak Bukan gak ya Masih belum valid-valid banget Gitu Buat dibawain gitu Masih nanggung gitu Karena Makanya kan gue Kalau buat itu yang Biasanya tuh Kasus-kasus yang agak-agak lama Gitu Pun yang baru Kayak kanjuruhan Itu Kayaknya Kejadiannya kan cukup Eksplisit gitu ya Maksud gue Banyak saksi mata Sehingga Ya Kebenarannya pun juga bisa Dipertanggungjawabkan Sama orang tersebut Paling tidak gitu Kalau yang kasus kalidres Kebanyakan Masih diduga Diduga dan diduga Jadi gue Agak-agak Mentar kali ya Gitu Tapi By the way Tapi by the way Tapi by the way Apa kabar semua Bye-bye Ekonomi sehat Semua Ya Belakangan juga Lu sering denger Bukan sering denger Lu belakangan juga Lagi santer banget PHK massal Ada yang bilang Karena resesi Ada yang bilang Karena Gelombang efek Dari covid Sebelumnya Daya belinya Berkurang Sehingga Perusahaan juga Mulai perampingan Jadi Ya Resesi kan sebenernya Apa namanya Beberapa kuartal Angkanya turun terus Jadinya resesi gitu kan Sebenernya dampak juga Dari covid awal-awal Ditambah lagi dari Perang Rusia Ukraina Juga gitu Jadi Sebenernya gue juga Agak-agak Apa ya Agak-agak Deg-degan Sebenernya Sama berita resesi Terus Karena kan juga Gue pribadi Kayaknya masih Buru Buru ngerasain ya Tahun 2008 Gue masih Masih SMP Yang waktu Lehman Brothers Turun Soal saham-saham Turun Itu gue masih Gak terlalu ngerasain Yang sekarang Resesi Udah 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 gede gitu Kitanya Guanya Mulai deg-degan Karena Gue juga punya Tanggung jawab Keluarga gitu ya Karena gue udah nikah Ya Jadi Dengan Adanya statement Resesi Itu cukup Cukup Apa ya Cukup Cukup Bikin deg-degan Juga Pada Awalnya Pas denger Tau Dari Remoncin Remoncin Ya Dia Yang mulai Bikin Statement Bukan Ya Dia yang mulai Apa namanya Yang mulai Meramaikan lah Gitu Setelah itu Bukan dari dia Tapi Dia meramaikan Gitu Oke Satu dari Remoncin Setelah itu Dia bilang 2023 gelap Jadinya Gue juga gak ada Bayangan Mau apa Gitu ya Setelah itu Gue memang Jadwal gue tuh Setiap malam Minggu itu Nongkrong Sama Ada temen-temen Gue gitu ya Temen dari SMP lah SMA gitu Even Circle nya udah tinggal Beberapa orang doang Saya paling nongkrong Anyway Terus Nongkrong lah Nah di salah satu Tongkrongan gue itu Ada dia Seorang HRD Di salah satu Perusahaan Besar Besar Dia tuh broker Broker Beverage Gitu loh Dia Apa namanya Sayur-sayuran Tapi dia brokernya Nah Ngobrol lah kita Dia sebagai HRD Terus Awal-awal cerita Katanya Perusahaan dia Bakal ada perampingan Katanya Gue nanya Kan perusahaan lo gede loh Kok bisa gitu Awalnya Dia juga masih belum tau Secara spesifik gitu kan Dia juga Dia juga Masih baru tau dari BOD-BOD nya Gitu Katanya bakal ada Perampingan Tolong Tolong Persiapan aja Gitu Dan dia pun juga masih Dek-dekan gitu kan Apa Gue juga kena Gitu Kalo kena Ya gimana nih gue Keluarga gue Gitu kan Anak gue Bini gue Sedangkan Dia udah coba Ngelamar lagi Di Momen itu Perusahaan juga lagi Gak ada yang manggil Beda sama Beberapa bulan sebelumnya Dia Ngelamar Beberapa kali Semuanya dipanggil gitu Mudah gitu Nah di Momen ini Cukup sulit Waduh Dibilang gitu kan Nah gue juga Persepsi gue juga gue pikir Ini gara-gara Resesi Dia pun juga Begitu Mikir ya gitu kan Setelah itu Dia juga Takut Bingung And then And then mulai Berspekulasi Gitu kan Apa-apa yang bakal terjadi Di perusahaan dia Kenapa bisa terjadi Blah-blah Blah-blah Kelar tongkrongan Next weeknya Kita nongkrong lagi Ternyata ada kabar baru lagi Ternyata Perusahaan dia itu Perampingan Karena internalnya Internalnya bobrok Jadi Kebetulan Momennya Mau resesi Bukan mau resesi Belum tau juga Bakal resesi Bakal resesi atau enggak Momennya lagi rame Resesi Ini perusahaan Apa Mengalami Bukan kebangkutan Mengalami Kemerosotan Revenue gitu Yang di Yang dibuat sama Karyawannya ternyata Jadi Mungkin salesnya Atau marketingnya Melakukan penjualan Tapi Enggak ada income nya Entah gimana caranya Itu Dia bilang Satu Bulan itu Bisa Mendapat kerugian Sekitar 10 miliar Itu besar Even Untuk ukuran Perusahaan itu besar Apalagi Perorangan Ini buat perusahaan 10 miliar Rugi itu besar banget Makanya Dari dia Bakal ada perampingan Jadi Dia ini Perusahaannya Ngundang audit eksternal Untuk dicek Angka Berapa Yang sekiranya Aman Untuk perusahaan ini jalan Akhirnya Dapat angka And then Dikalkulasi Sehingga Banyak Karyawan yang Kena pecat Cukup banyak Banyak banget lah Sekitar 70 60 persenan Itu besar banget Nah tapi juga Nama-namanya masih belum tau Belakangan baru ketauan Ternyata Kalau Audit eksternal ini Ngasih 3 opsi Kalau angkanya Sekian Sekian 10 orang Aman Kalau angkanya sekian Sekian orang Gitu terus Gitu kan Nah Temen gue Amannya di tahap kedua At least Kalau Di tahap kedua Angkanya Yang disetujui Yang disetujui Angka yang kedua Temen gue aman Dan untungnya Angka yang disepakati Sama Management Itu Angka yang di level kedua Sehingga temen gue Aman Gitu Nah Jadi Ternyata Dari kasus itu Gue cukup lega Ternyata Kayaknya Ini cuman Cuman Apa ya Cuman topeng aja Harusnya Kayaknya Gue juga gak tau Karena faktanya Di perusahaan temen gue Yang mengalami kebangkrutan Juga ternyata Bukan karena Pendapatan luar negerinya Berkurang Terus Dolarnya berkurang Sehingga Ada perampingan Ternyata enggak Ternyata Memang Memang ada kebebrokan Dari dalam aja Gitu Dan Ya itu Cerita Beberapa Beberapa Berita yang Belakangan ini Kita Dapet Kita temuin Dan kenapa Gue Belakangan Juga Kagak Ngeupload Karena Tadi gue Lagi ada Sibuk Di kantor gue Ada proyek Migrasi Sistem Gue juga Ada proyek Diluar juga Sama Perusahaan Mas Di Timur sana Buat video Sama vendornya Bukan sama Perusahaan Langsung Jadi gue Belakangan Kenapa Gue enggak Ngeupload Karena Gue lagi sibuk Sama Proyek luar Juga Buat video Dan Sehingga Membuat gue Juga Jadi Enggak Apa ya Enggak Enggak sempet Buat mikirin Konten Sudah Capek Duluan Ya Sudah Jadinya Sekitar 3-1 Bulan Itu ada Dua proyek Video Sama Kodran Baju Dan juga Seminggu Terakhir Dua minggu Terakhir Juga Sebenernya Proyek itu Sudah Kelar Sebenernya Gue Disamping itu Gue juga Lagi ngejar Juga Beberapa Bisnis Gue Lagi mau Gue reborn Kayak Kopi Gue Baren Pabs Sama Kaos Gue Times Project Itu Mubu Ribbon Semua Jadi Kan Gue Belakangan Gue Lagi Install Apa namanya Gue tuh Udah install Aplikasi To do list Jadi Apa Apa Yang harus Gue Lakuin Setiap Hari Pada Awalnya Gue Pikir Gue Bisa Ngelakuin Dua Hal Secara Berbarengan Bikin Banyak Dua Hal Banyak Hal Dalam Berbarangan Bikin Script Bikin Desain Baju Bikin Konsep Botol Barulah Belum Lagi Ngeracik Rasio Baru Buat Kopi Segala Macem Pada Akhirnya Gue Pikir Gue Bisa Multitasking Tapi Pada Akhirnya Mungkin Udah Tua 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 Tapi Pada Akhirnya Gue Cuman Bisa Fokus Satu Persatu Ternyata Jadi Yang tadinya Gue bikin Makanya Sekarang Yang gue Lagi Seriusin Banget Itu Kopi Gue Kopi Botolan Gue Cold Brew Gue Produk Kopi Gue Ada Cold Brew Sama Kopi Susu Gue Lari Botolan Jadi Botol Beginian Nah Jadi Malah Gue Sekarang Fokusnya Lebih ke Lagi Lagi Ke Kopi Dulu Gue Ngedesain Botol Gue Bener Satu Dulu Sampai Bisa Ongoing Bisa Lepas Baru Gue Pindah Lagi Ke Apa Namanya Kakaos Buat Ngebranding Ulang Segala Macem Sebenernya Youtube Bisa Berbarengan Kenapa Gue Nggak 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 Tapi Gue Nggak 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 Youtube Karena Menurut Gue Saling Keterkaitan Youtube Itu Apa Ya Youtube Itu Bikin Personal Menurut Gue Bikin Personal Branding Cukup Kuat Gue Sempet Lihat Youtube Siapa Dari Pecah Telur Kalau Salah Iya Nama Channel Pecah Telur Yang Lagi Di Yang Lagi Di Di interview ini Dia konten kreator dari Jawa mana gitu Dari Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu ya Dia suka nge-review Nge-review bus Mobil gitu gitu Nah awal-awal dia ini nge-reviewnya mobil Dia kemana-mana nyari mobil Apa gitu-gitulah pokoknya aku juga kurang paham Lama dia Nge-content kayak gituan Ada salah satu subscribernya Dia bilang Dia tau-tau transfer saya 100 juta Terus Saya bales Ini uang apa dia bilang Terus dia bilang Tolong cariin saya mobil A gitu ya Terus kata si konten kreator ini Lah mbaknya percaya aja sama saya gitu kan Terus ketambah mbaknya Kata subscriber dia Iya soalnya mas Mukanya muka orang baik dari Youtube Mas udah bisa keliatan Maksud gue Bisa begitu ya Satu Ya mungkin kalaupun Ya mungkin dari sisi Si apa subscriber Kalaupun lu bohong Ya Gue tinggal laporin Gue juga punya waktu catnya segala macem Dan nama baik Lu bakal tercemar Ya tapi kan Lu udah ngegantungin uang 100 juta gitu ke orang Ya Ya gitu lah Maksud gue Poinnya personal brandingnya cukup kuat gitu Sehingga Kenapa gue mau tetap lanjut buat Youtube Bukan buat Youtube Buat apa Buat ngelanjutin tetap konten di Youtube Karena Bikin personal branding itu kuat banget di Youtube Iya Menurut gue ya Di saat Lu udah Punya subscriber Satu juta Atau mungkin berapa ratus ribu gitu ya Lu mau jualan Tai kambing juga Kayaknya laku gitu Iya gak sih Menurut gue Kalau dulu gue mikirnya Jualan dulu Abis itu baru bikin Youtube Kalau sekarang Social media dulu aja deh Social media Ngekonten apa segala macem Kalau Sosial media lu udah Banyak gitu ya Subscriber atau followers lah gitu ya Ya lu mau jualan Tai kambing Tai kuda juga Laku gitu Kasarnya gitu ya Jadi Ya itulah kenapa gue juga Gak mau ngelepas Youtube juga Dan Mungkin ada juga orang yang bilang Lu kayaknya Marok banget sih Semua bakal dikerjain gitu kan Ya gue jawabnya Ya gimana gue bisa semua gitu Sayang peluangnya Kalau gak gue ambil gitu Dari Dari copy Copy all in Semua gue yang bikin Branding Semua resepi Semua gue yang bikin Dan juga Kenapa copy Gak gue lepas Karena Sejauh gue bikin Dari tahun 2017 Gak ada yang bilang Ini bukannya ujub Atau gimana ya Maksud gue Gak ada Hal negatif Atau gak Hal kritik Soal copy gue Yang bilang bahwa Kopinya gak enak Apa segala macem Even Orang Ya mungkin temen lo kali Enggak Gak juga Orang Anta berantah Mesen gitu Terus ya Gue minta reviewnya gitu ya Honestly gitu Ya dibilang enak Pengen ninggal Apa Segala macem Makanya Gue pikir Potensinya Cukup kuat sih Kalau gue Apa Kalau gak gue lanjutin Makanya Gue tetep keep Begitupun juga Baju gitu Kalau baju Sebenernya Kenapa gak gue keep Karena Eh gak gue keep Kenapa tetep gue keep juga Karena baju itu Untungnya itu Bisa keliatan Dan barangnya Gak expired Kalau Ya gue selama Gue jual baju Gitu ya Kelotingan Atau sablon Preorder Atau gak Custom Sablon satuan Gitu ya Itu Untungnya udah keliatan Misalkan lo pesen Satu Atau gak dua Pieces gitu ya Saat lo bilang Seperti itu Gue pesen dong Dua biji Gue udah Sontokkan nih Untungnya sekian Gitu Jadi Menurut gue Anti rugi Kalau lo Paling tidak Sablonan lo Gak hancur Di awal Anti rugi Menurut gue Jadi makanya Tetep gue akib Dan mungkin Ada orang juga Yang Lo kayak marok banget sih Semua Semua diambil Semua-mua Diambil Ntar Gue gak rupa dulu Bukannya semua Gue ambil Tapi peluangnya ada Selama ada peluang Gue masuk Nah Di other side Kenapa gue Tetep Kenapa gue Tetep running Sama bisnis gue Saat hasil gue Di luar kerjaan kantor gue Karena Pertama mungkin Gue rasa Gue gak terlalu berbakat Jadi karyawan Mungkin Gue gak tau Ya Gue ngerasanya gitu aja Gue Gue Karena gue gak pernah Ngeliat posisi Gue mau jadi ini Gue mau jadi apa Manager apa Gue gak pernah gitu Pun dikasih ya Menurut gue bonus aja gitu Sekarang gue sebagai SPV ya Gue bonus aja Menurut gue gitu Gue gak Bukan yang kayak nyaman ya Nyaman-nyaman aja Sebenernya Ujung-ujungnya duit sih Kalau gue sih mikirnya gitu ya Ujung-ujungnya duit Dan Dan kenyamanan hidup aja gitu Kenyamanan hidup tuh Maksudnya ya Gue bisa bebas merdeka Ngelakuin apa aja Kalau gue Kalau gue punya bisnis gitu Dan Soal duit Ya gue mau nyari Financial freedom You know Ya Pertanyaannya emang Gak bisa Financial freedom Dari kantor Bisa Kalau lu CEO Kalau lu Gajinya udah ratusan juta Mungkin bisa itu Tapi paling tidak Berapapun angkanya Selama lu Selama lu Apa ya Selama lu Jadi karyawan gitu ya Apalagi Karyawan yang di Piramida paling bawah Tengah gitu ya Ketaker kan Gaji berapa gitu ya Dan gue rasa Seberapapun Dapet gaji juga Angkanya udah Kelihatan And then lu Kalkulasin 20 tahun lu kerja Ya segitu duit lu gitu Gak ada Financial freedom Kalau Bisnis Unlimited Dalam artian Gak terbatas Dalam artian Dari pemikiran lu Yang gak terbatas gitu Lu gak bisa Ntar kak Oke Minggu depan 20 juta kali ya Ya gak juga Kalau misalkan Ada project gede Ya Itu maksud gue Unlimitednya dalam hal Ekspektasi gitu Kalau bisnis gitu Dan juga Financial freedom Yang mau gue dapet tuh Yang mau gue ambil adalah Biar hidup itu Tinggal 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 pikirin Yang Baiknya aja Gimana Kalau lu punya duit Lu Udah punya Kebebasan finansial gitu ya Di kehidupan lu gitu Gua rasa Kalau gua berpikir Mungkin gua akan Bisa hidup dengan Berpikir baiknya aja gitu Contoh Gua punya anak Misal gitu ya Gua punya anak gitu Contoh gua punya anak gitu Terus Ini kondisi yang Bapak kaya ya Contoh Anak gua mau Beli mainan Gua akan berpikir Bukan cara Mendapatkan mainannya Tapi Kesenangan apa Yang bakal Yang bakal Anak gua dapet gitu Dan kebutlon juga Kayaknya mainan ini juga Dia belum punya gitu Misalkan gitu ya Oke gua Gua akan beliin Besokannya Ketempat yang sama Minta barang yang sama Apakah gua akan kasih Enggak Karena Gua berpikirnya Karena Barang ini udah ada Barang ini udah ada Ya lu manfaatin aja Barang yang di rumah gitu kan Gak boleh Gak boleh Bebasir gitu Dan Dan gua kan Akan Kasih tau Anak gua Soal yang Soal Gimana Cara Mempertahankan Barang yang masih ada Memanfaatkannya Segala macem Gak boleh Bebasir Blablabla Beda kalo yang Bapak miskin Tanda kutip Yang dipikirkan adalah Nggak pilih dulu Bentar Gak nguluk ya Supir Beda sama yang Bapak miskin Kalo yang Bapak miskin Ini yang dipikirkan adalah Bagaimana cara Mendapatkan Barangnya Mainannya Gua gak peduli Gimana caranya gua Dapet duit Yang penting Anak gua Dapet itu Mainan Kan itu cukup 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 Miris ya Gitu ya Dan juga Contoh lagi Kalo misalkan di jalanan Ada orang ketabrak Lu pada Gak berani Buat nyentuh Karena Ntar disuruh tanggung jawab Apa segala macem Tapi kalo lu punya duit Dan lu punya waktu Gitu ya Ya punya duit lah Gitu Ya lu akan bilang Eh udah angkat 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 Terus orang akan bilang Terus siapa yang tanggung jawab Udah Udah Yuk Silahkan ke rumah sakit Ntar udah Biar gue membayar Itu tujuan gua Buat jadi Finansial Buat Itu tujuan gua Biar gua Apa Itu tujuan gua Biar gua Apa namanya Bisa kayak gitu Tujuan gua Finansial freedom Itu biar gua Bisa kayak gitu Itu sebenernya Cara-cara Finansial freedom Ya tadi Gua ngejalanin banyak Setasel Gua lagi ngerunning Bisnis-bisnis gua Nge-reborn Kopi itu dari Tahun 2017 Kaos itu dari Tahun 2013 Dan sekarang Gua mau nge-reborn lagi Semuanya Ya gitu lah Sehingga Sebenernya tujuannya Buat Biar masa depan Gua Dan keluarga gua Lebih cerah aja sih Dan biar hidup tuh Yang dipikirin Tinggal yang baiknya aja sih Gitu sih Dan next Kedepannya gua akan Lebih sering-sering Mencari tema Dan Sering-sering Shooting Dan bikini script Supaya gua lebih sering Upload di Youtube Dan udah setengah jam ya Yaudah Segitu dulu aja kali Ini gua sempat sekali Nge-pake script Jadi mungkin Kalo gua ngomong agak Plak-ketut-plak-ketut Yaudah Gua gak pake script Yaudah segitu dulu aja See you and ciao Everybody